Hai serap jurakan kembali lagi di video Nidu garasi dan di video kali ini kita mau membahas tentang mobil restorasi yang sudah kita lakukan restorasi yang sudah kita lakukan ini mulai mulai overhaul cat dan untuk pembersihan interior ini adalah mobil bekas taksi Toyota limo tahun 2011 nah jurakan apa aja yang kita lakukan di mobil limo ini akan saya jelaskan di video kali ini mulai dari kondisi awal sampai pada akhirnya mobilnya seperti ini dan mobil ini harga paketannya adalah 52 juta dengan sudah ada tambahan beberapa dari pemilik yang melakukan pemesanan mobil ini Oke jurakan simak terus video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe like dan loncengnya dan dibantu di share kepada relasi jurakan teman-teman jurakan bahkan ke pokoknya semualah kenalan jurakan semua ya untuk membantu dan support channelnya Nido Karasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jurakan mobil ini adalah mobil toyota limo tahun 2011 yang dulunya mobil ini dipakai untuk dari perusahaan mencari perusahaan mencari nafkah jurakan ya artinya mobil ini adalah mobil taksi nah apa perbedaan Vios dan limo kalau Vios itu adalah mobil pribadi kalau limo adalah mobil untuk taksi jurakan nah mobil ini dengan kondisi dulunya adalah mobil bekas taksi otomatis mesin itu meskipun di kilometer 150.000 bahkan sampai 300.000 bahkan juga ada yang kilometernya 500.000 pasti mesin dalam kondisi yang kurang prima maka itu di Nido Karasi kita jual dengan kondisi mesinnya sudah prima karena mesin yang kita tawarkan untuk unit limo ini sudah kita lakukan overhaul total jurakan nah overhaul yang kita lakukan itu pak cahal aku telepon nah overhaul yang kita lakukan itu mulai dari overhaul penggantian dan part-part yang sudah aus seperti bir shaker terus metal jalan metal duduk packing set kita ganti terus silklep itu semua juga kita ganti matahari deck laher kampas kopling kita cek yang perlu ganti langsung kita ganti apalagi kalau kampas koplingnya sudah mulai aus itu pasti kita lakukan pergantian deck laher luar biasa juga kita ganti terus ornamen-ornamen kecil seperti busi uli itu udah pasti kita ganti baru semua uli pak pesneleng uli mesin itu pasti udah kita ganti baru karena kita ingin mesin ini dalam kondisi yang prima jurakan seperti yang kita lakukan di bingkil kita melakukan overhaul seperti ini tidak hanya kita lakukan pergantian part saja tapi juga kita lakukan pembersihan mesin nah bila jurakan mau menambahkan pembersihan mesin biar kelihatannya seperti new lagi kita juga ada alat namanya sunblasting vapor blasting dimana alat itu bisa digunakan untuk melakukan pembersihan mesin limo nah untuk vapor plastik ini diluar dari harga paket jurakan jadi jurakan nanti kalau mau membeli limo ini dengan kondisi mesin overhaul yang sudah dilakukan vapor blasting atau sunblasting jurakan bisa langsung WA ke nomor yang tertera di deskripsi nah jurakan selain dilakukan overhaul mesin ini kita juga lakukan namanya pengecatan bodi untuk pengecatan bodi jurakan yang kita lakukan itu tidak hanya pengecatan bodi yang diluar saja tapi juga kita lakukan pengecatan bodi yang ada di dalam mesin jurakan nah karena mesin sudah turun jurakan maka yang dilakukan pengecatan bodi di dalam mesin ini akan terlihat sangat rapi jurakan kalau semisal jurakan nggak ada permintaan warnanya itu warna sesuai dengan warna mobil biasanya untuk ruang mesin pasti kita lakukan pengecatan dengan warna khas nidukarasi yaitu warna orange semu-semu ke kuning jurakan ya nah untuk cat mesin juga kita cat bagasi juga kita cat bodi luar juga kita cat nah tidak sudah hanya itu aja jurakan dipakai 52 juta ini sudah kita kasih velg racing standar ring 15 dengan kondisi velg second dan bannya second jurakan nah seperti yang terlihat di mobil ini ini adalah memakai ring 15 dengan velg second dan bannya second tapi kalau semisal hanya velgnya saja yang bagus kaki-kakinya tidak sempurna pasti naikannya juga tidak akan nyaman maka beberapa part seperti people join terot long terot terus karet-karet support itu biasanya kita lakukan pergantian di kala memang itu sudah tidak bisa digunakan lagi tapi rata-rata kalau namanya bekas aksi jurakan itu sudah pada aus semua nah itu kaki-kaki kita service ulang kita service full depan belakang kalau ada shockbacker yang bocor langsung kita lakukan service juga kita suntikan dan kita ganti sil baru jurakan nah untuk kaki-kaki mesin sudah terlihat dari video itu jurakan bisa melihat bahwasannya kita membongkarnya tidak main-main jurakan ya maka kondisi mobil ini jiwanya sudah sehat nah tinggal raganya kita sehatkan dengan cara jet body habis itu untuk interior juga seperti itu kalau jurakan bisa lihat di video ini interior untuk yang tidak ada permintaan warna dalamnya dimiripkan dengan vios asli maka akan kita rapikan seperti layaknya mobil limo dalamnya hitam jok-jok yang sobek-sobek biasanya di kursi supir itu laku langsung kita lakukan service jurakan ya oke nah maaf jurakan ini posisinya lagi kurang enak badan dan saya juga diselah-selah video ini memberikan informasi kepada jurakan semua untuk tetap menjaga kesehatan tapi kami dari tim Niduka Rasi tetap menjaga prokes jurakan ya udah kita lakukan namanya swipe dan lain-lainnya Alhamdulillah semua non-reaktif jurakan nah kita lanjut untuk membahas mobil Toyota limo ini jurakan selain dilakukan pengecatan dilakukan mesin overhaul juga banyak bonus-bonus yang kita kasih kepada jurakan semua seperti anti karat full mulai dari bawah kita anti karat dan dalamnya kita bongkar kita salot kita kasih anti karat juga terus kaca film ini free juga dari kita jurakan kaca film udah free habis itu audio standar jurakan ya kalau semisal ada tambahan seperti mobil ini ada tambahan plus-plus yaitu ada tambahan forklap pada tambahan audio ada tambahan spoiler ini jurakan yang memiliki mobil ini menambahkan sendiri untuk aksesoris-aksesorisnya tapi yang dari Niduka Rasi dalamnya itu pasti ada audionya yang standar dan untuk jok sudah kita rapikan untuk setir nanti kita kasih bungkus terus saja jurakan ya untuk setirnya sehingga terlihat rapi karena pasti namanya limo mobil tahun 2011 yang sudah dibuat untuk mencari nafkah setirnya udah pada aus jurakan biasanya seperti itu nah untuk toolkit belakang pun juga udah kita lengkapi dengan panser kita kasih donkrak kita kasih habis itu apa kunci roda juga kita kasih karena itu merupakan kebutuhan ketika kita melakukan perjalanan jauh dan itu sangat-sangat sangat urkan dan harus dibutuhkan ketika ada namanya ban kempos ban bocor meskipun itu simpel tapi sangat bermanfaat ketika kita di dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan yang jurakan inginkan nah untuk tambahan tambahan lainnya jurakan bisa lihat langsung di video deskripsi yang dibawa ini karena di deskripsi itu sudah lengkap mulai tahun 2009 sorry silakan mulai tahun 2010 ya 2010 11 12 13 dan ada juga yang gen 3 untuk video kali ini kita hanya meng-upload saja di video Vios limo generasi 2 tahun 2011 sampai 2013 kita ready jurakan harga paketnya 52 detailnya simak video ini serak jurakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!